Saudara Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudho Margono meresmikan Kapal Perang Republik Indonesia KRI Teluk Calang 524 untuk memperkuat jajaran armada Komando Lintas Laut Militer atau Colin Lamil. Peresmian KRI Teluk Calang 524 berlangsung di dermaga JICT-2 Tanjung Purwok Jakarta Utara yang dipimpin langsung Kasal Laksamana Yudho Margono Peselin Sore. Kapal Perang berjenis AT-7 merupakan jenis kapal pengangkut tank. Kapal ini hasil produksi industri pertahanan dalam negeri PT. Daya Radar Utama Lampung. Penyerahan kapal dilakukan oleh Direktur Utama PT. Daya Radar Utama John Wijanarko kepada Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut dan Asisten Logistik Kasal untuk selanjutnya diserahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer. Selain meresmikan KRI Teluk Calang 524, Kasal juga mengukuhkan Letkol Laut-Pelaut Bagus Waluya sebagai komandan pertama KRI Teluk Calang. Ini adalah modernisasi dari LST ataupun AT kita yang sudah, usianya sudah tua, atas 40 tahun. Maksudnya ini sudah ada 9 kapal AT yang seperti ini. Jadi tadi sudah disampaikan, panjang 120 dan memiliki kemampuan untuk mengangkut tank Leopard. Jadi yang 5 mempunyai kemampuan mengangkut tank Leopard dan yang 4 itu memiliki kemampuan mengangkut tank BMP yang mariner dan LV-57. Dan kapal ini bisa mengangkut 370, 366 personil. Personil artinya personil pasukan, ya kalau personil APK-nya sendiri ada 120.